Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Selamat malam Rekan-rekan media yang saya banggakan Dan saya cintai semuanya Pada malam hari ini Saya bersama dengan Dirdik Yang pertama adalah Terkait dengan perkara yang baru Yang kedua terkait dengan Perkembangan penanganan perkara JAPEK Yang ketiga adalah Perkembangan perkara BTS 4G Yang pertama saya akan menyampaikan Nanti selebihnya akan disampaikan oleh Pak Bintu Perkara pertama ini adalah Ini sebenarnya penyidikan Sudah kita lakukan Pada 7 September 2023 Yaitu perkara BPD PKS Yaitu Badan Pengelola Dana Perkembunan Kelapa Sawit Tahun 2015-2022 Kita sudah melakukan serangkaian penggeledahan Tapi kita tidak akan mengungkapkan Di mana saya tempat penggeledahannya Karena nanti kita Ungkapkan setelah ada Pedetapan tersangka dari perkara ini Dan kita sudah Memeriksa kurang lebih 15 saksi Dalam perkara ini Ya itu dulu Selanjutnya nanti Pak Dersit Menyampaikan Menyampaikan dua perkara tadi Silahkan Pak Dersit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rekan-rekan media Pada hari ini Bagaimana kita ketahui Kami akan menyampaikan Perkembangan Penanganan perkara Intak di dana korupsi Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Jakarta Cikampek LBT 2 Ruas Cikunir Berawang Barat Setelah melakukan Pemeriksaan secara intensif Tim penyidik Berdasarkan dua alat putih yang Kuat Pada hari ini Telah menetapkan Saudara SB Selaku Direktur Operasional 2 PT BKK Teknik Utama Setelah kami Lakukan pemeriksaan Kesehatan Yang bersangkutan Dinyatakan Kesehatan Dan selanjutnya Untuk kepentingan Pemeriksaan Penyidikan Yang bersangkutan Kami lakukan Tindakan penahanan Untuk 20 hari ke depan Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Laku Ada pun Peran yang bersangkutan Dalam tindak pidana ini adalah Diduga Selaku Direktur Operasional Yang bersangkutan Turut serta Melakukan Permufakatan Jahat Mengatur Dan merubah Spesifikasi Barang-barang tertentu Sehingga Barang yang dapat Memenuhi syarat Adalah perusahaan Yang bersangkutan Akibatnya Negara Dirugikan Selanjutnya Yang bersangkutan Kami Sangkakan Melanggar Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Dan pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Tindak pidana korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Yang pertama Yang kedua Barang-barang